Operasi ini berlangsung selama kurang lebih 14 hari, terhitung mulai hari ini sampai tanggal 14 Maret 2022. Yang kita laksanakan nanti kegiatannya lebih pada kegiatan yang sifatnya preaktif, fokus berkaitan dengan masalah kepatuhan masyarakat di dalam berlalu lintas. Yang kedua, berkaitan dengan protokol kesehatan. Yang kita tahu sampai saat ini masih berlangsung pandemi COVID-19. Rekan-rekan sekalian, untuk itu kegiatan ini sudah dibagi dalam beberapa kegiatan ya, untuk personil yang kami lipatkan sebanyak 3.164. Dari Polda itu 3.024, dari TNI-280, kemudian dari Pemga sebanyak 60 orang. Ataupun kegiatannya nanti ada di beberapa titik, kurang lebih sebanyak 83. Dari Polda sendiri, itu nanti akan melaksanakan di 38 titik, sedangkan dari Kores Jajaran sebanyak 45 titik. Kegiatannya lebih banyak kepada imbauan-imbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jadi tidak ada yang namanya penindakan, menghilang, dan sebagainya tidak ada. Mungkin itu yang memang membahayakan saja bagi keselamatan masyarakat, itu yang akan dilakukan penindakan. Saya kira itu ya dari saya. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih.